Akhirnya yang diinginkan 6 Zodiac ini bakal tercapai di bulan September 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac ini Akhirnya apa yang diinginkan akan tercapai, akan terwujud di bulan September 2024 Nah seperti apa yang terjadi dan seperti apa posisinya Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dalam saja Zodiac pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah seperti apa bagi teman-teman Sagittarius Dari kartu yang pertama memang bagi teman-teman Sagittarius Kamu pun juga sebenarnya masih merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi Tapi bersyukur di bulan September 2024 Bagi teman-teman Sagittarius kamu sudah mulai pelan-pelan mampu untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Sehingga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur Dengan hal baik dan juga bersyukur Dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Menyeluruh Memang terkadang juga ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga ada beberapa komponen-komponen masalah yang lainnya Tapi bersyukur bagi teman-teman Sagittarius Kamu masih dalam kondisi yang baik dan juga masih berada Dalam kondisi yang mampu untuk menyelesaikan semua perkara Dan juga semua permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin Dan secara sisi rezeki Apa yang kamu harapkan dari sisi rezeki juga akan kejadian Kamu juga akan terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang lancar dan juga merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang cukup luar biasa Pada posisi saat ini Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik Dan juga mendapatkan hal yang positif pada konteks saat ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang pada posisi di bulan September 2024 Ada tekanan? Iya memang betul Kamu harus akui ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, dan juga dalam beberapa hal yang lainnya Tapi kamu harus bersyukur gitu loh Walaupun memang ada beberapa tekanan-tekanan yang muncul Tapi setidaknya kamu masih mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan baik Sehingga beberapa tekanan yang ada itu bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu juga wajib untuk selalu bersyukur dengan hal yang baik Bersyukur dengan hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi saya rasa memang ada tekanan Tapi teman-teman Aquarius mampu untuk mengatasi tekanan tersebut Dan soal posisi rezeki Bagi teman-teman Aquarius kamu juga harus selalu bisa untuk lebih mensyukuri Terkait dengan posisi rezeki Kamu memang oke lah Kadang juga ada beberapa hal yang merepotkan Ada beberapa hal yang menjengkelkan soal pengeluaran ini, pengeluaran itu Dan juga beberapa pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Semua problematika yang ada bisa kamu selesaikan dengan baik Dan kamu juga walaupun agak nekat Tapi beberapa hal yang kamu inginkan Itu bisa terwujud di bulan September 2024 ini Dan kemudian sodiak yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki sodiak Capricorn Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Capricorn Memang di bulan September 2024 harus diakui Bagi teman-teman Capricorn Kamu pun juga masih akan menghadapi Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang muncul Ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Capricorn Kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu hadapi Walaupun memang juga digempur dengan beberapa perkara-perkara yang ada Tapi seharusnya Kamu pun bisa untuk lebih mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dan juga mensyukuri Dengan beberapa hal bagus yang ada di dalam diri kamu Dan serasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Capricorn Kamu juga gak usah terlalu takut gitu loh Dengan beberapa Permasalahan-permasalahan yang ada Karena ketika kamu terlalu takut Ketika kamu terlalu khawatir Tentu ini juga akan bisa menimbulkan Beberapa situasi-situasi yang kurang begitu baik Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Capricorn Kamu masih dalam koridor yang baik Untuk menyikapi semua masalah yang ada Dan bahkan Bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Capricorn Kamu juga secara posisi rezeki Akan mendapatkan beberapa keinginan Yang menjadi kenyataan Kamu akan mulai merasakan Adanya Rezeki-rezeki yang baik yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu akan merasa kecukupan Dan juga akan terus merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang terus mendekat Kepada diri kamu Dan kemudian Sodiak yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Akan ada beberapa kejadian-kejadian Yang agak sedikit mengejutkan Bagi teman-teman Leo Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Kamu juga harus bisa untuk lebih aware Harus bisa untuk lebih waspada Terkait dengan beberapa posisi Yang ada di dalam diri kamu Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Kamu harus bisa untuk lebih bijaksana Untuk menyikapi Semua problematika yang ada Memang dengan kebijaksanaan yang kau punya Itu belum menentu berpengaruh secara seutuhnya Tapi saya rasa kamu harus bisa untuk lebih meminimalkan Beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah yang ada Sehingga kecerobohan-kecerobohan yang ada Itu bisa terminimalkan Dan kemudian Pada posisi yang terjadi Soal rezeki Sebenarnya bagi teman-teman Leo Tidak ada masalah Kamu masih terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal baik Dan juga merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang ada di dalam posisi Kerezikian kamu Jadi memang saya rasa rezeki kamu cukup bagus Tapi tolong Kecerobohan-kecerobohan yang ada Itu juga tidak boleh terlalu sering dilakukan Karena ketika kecerobohan ini Masih terlalu sering dilakukan Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa situasi-situasi yang terjadi Yang kurang begitu bagus Tapi yang jelas Di bulan September 2024 Apa yang diinginkan oleh teman-teman Leo Sangat potensial sekali Untuk bisa menjadi kenyataan Dan yang sudah zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa Bagi teman-teman Pisces Ada beberapa tekanan Iya memang betul Ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Tekanan ini Tekanan itu Dan juga beberapa Tekanan-tekanan yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan Beberapa hal yang positif Yang ada di dalam posisi Diri kamu saat ini Memang terkadang juga ada Problematika ini Ada problematika itu Tetapi yang jelas disini Saya lihat bagi teman-teman Pisces Seberat apapun tekanan yang kamu rasakan Itu bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi ya terus bersyukur Dan juga terus bersyukur Semua perkara-perkara yang ada Itu bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu selesaikan dengan baik Dan soal rezeki Bagi teman-teman Pisces juga Tidak usah khawatir Kamu juga masih akan merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Pada posisi Bulan September 2024 Dan zodiac yang terakhir Adalah untuk zodiac cancer Nah seperti apa bagi teman-teman cancer Memang bagi teman-teman cancer Juga posisinya Tidak usah terlalu peduli Dengan omongan orang gitu loh Karena memang terkadang Omongan-omongan orang lain ini Justru malah akan Melemahkan Posisi yang ada di dalam diri kamu Jadi ya saya berharap Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac cancer Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Notice Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Tidak usah terlalu Tertekan Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang ada Memang juga ada beberapa masalah Yang cukup menjengkelkan Tapi saya rasa kamu juga bisa Untuk antisipasi itu Dan yang jelas Harapan kamu Secara sisi rezeki Walaupun memang juga ada Omongan yang macam-macam Tapi kamu masih terus merasakan Adanya rezeki yang baik Dan juga adanya Rezeki yang positif Jadi inilah Enam Zodiac yang akan sangat Potensial sekali Untuk mendapatkan hal yang baik Dan jika mendapatkan Kerejikian yang lancar Keinginan yang menjadi kenyataan Di bulan September 2024 Sekian Terima kasih Saya J.J.W.C.Y.A.N.T. Leput Dinepangastuti J.H.D.D.N.G.Rat Rahayu 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh